Persep Bandung 28 Agustus tahun 2017 di Stadion Mandal, lewat akun Instagramnya. Esien menyebut Jayapura adalah tempat pertandingan terpanas sepanjang ia berkarir di sepak bola. Dalam partai pekan ke-22 Liga 1 itu, pertandingan digelar pukul 15 waktu Indonesia Tengah atau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Di mana cuaca di Jayapura sedang panas-panasnya, berdasarkan pantauan bola.com, pada Senin siang hingga sore suhu di Jayapura mencapai 35-36 derajat Celcius. Faktor lain yang menyebabkan cuaca di Stadion Mandala panas adalah angin laut, seperti diketahui. Stadion Mandala tepat berada di tepi laut Teluk Yosudarso, yang berbatasan langsung dengan Laut Pasifik. The most hottest place you have ever played football. Another great experience in my career, kata Esien dalam akun Instagramnya sembari mengunggah fotonya di Stadion Mandala bersama Jajang Sukmara. Para followers Esien pun langsung berkomentar. Backpersip Vladimir Vujovic juga ikut berkomentar. Vlado bahkan menandai Didir Drogba dan minta Esien juga bercerita pengalamannya bertandang keserui kepada Drogba. Hahaha, dronomor serui butsurei will tell Didir Drogba and my other friends about it, kata Michael Esien membalas komentar Vlado. Rute perjalanan yang dilalui timnya bertandang ke markas Persipura. Memang tergolong melelahkan. Melalui jalur udara, pemain menempuh sekitar 6-7 jam lewat penerbangan langsung dari Jakarta menuju Jayapura. Hampir sama dengan waktu tempuh dari Jakarta ke Tokyo. Biasanya, pemain Persip menggunakan kereta api dari Bandung ke Jakarta, sebelum terbang ke Papua. Bila menggunakan jalur via Makassar, transit besar kemungkinan waktu tempuh perjalanan bertambah. Belum lagi soal keterlambatan maskapai dan sebagainya, perjalanan yang lebih berliku harus ditempuh para pemain. Dan pabila bertandang ke markas Perseru, mereka harus menempuh 3 rute penerbangan. Yakni dari Jakarta ke Makassar, Makassar ke Biak, dan Biak ke Serui. Maka itu, tim yang bertandang ke markas Persipura dan Perseru sulit meraih poin karena faktor fisik kendati begitu. Persip meraih poin dalam 2 tur tandang ke Jayapura. Pada TSC musim lalu, Persip Bandung menang 2-0 di Mandala dan musim ini menahan Persipura tanpa gol.